Subhad dan syahwat Kalau menolak subhad Tentang dengan ilmu Dengan ilmu dari Al-Quran dan Al-Sinna Makanya banyak belajar Dan subhad itu menyambar dengan cepat Kalau gak memiliki ilmu Akan sangat mudah Tersambar kilatan subhad Ada pen syahwat Menghadapinya dengan kesabaran Dan seperti yang tadi saya sebutkan Sabar secara teori Mudah di ucapkan Tapi sangat sulit Dalam menerangkannya Yang jelas sabar itu tanpa matas Minta pertolongan kepada Allah Mohon agar kita dijadikan orang-orang yang sabar Rabbana afrik alayna sabra Ya, jadi sebisa dengan itu Nah, jadi itu cara melawan syahwat Dengan kesabaran Karena sabar itu ada pada tiga hal Sabar dalam menjalankan perintah Sabar dalam menjawab ilarangan Dan sabar dalam menghadapi takdir yang buruk Demikian Cara untuk menolak syubhad adalah dengan ilmu agama Dan cara untuk menolak syahwat adalah dengan kesabaran Bagaimana menolak syahwat Terima kasih